Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merahmenggoda Dan salam Satu Media Dijumpa lagi dengan saya di channel Herdi Yusanto sebelumnya saya berharap Semoga kabar subscriber semua selalu sehat Walafiat dan selalu lancar di sekianya Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Luginapam telah sukses Telah berhasil mengembangkan teknik budaya cacik sutra Atau media budaya cacik sutra Dari Kardus Bekas Disini Saya akan memperlihatkan cacing sutra Yang ada di media Kardus Bekas Tapi sebelumnya bagi rekan-rekan semua Yang belum subscribe saya mohon hubungannya ya Untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa Diaktifkan tombol loncengnya insya Allah Akan Akan selalu dapat Notifikasi tentang Video-video terbaru dari saya karena hampir Setiap hari ya saya upload video Untuk memberikan kemudahan tentunya Itu tujuannya dan yang kedua tujuannya Itu biar semangat dalam Mengembangkan teknik budaya cacing sutra khususnya Mencari alternatif lain selain media ampas tahu Karena Media Kardus Bekas ini Sudah saya jalani dan Alhamdulillah ternyata Saya berhasil mengembangkannya Oke kita mulai saja untuk memperlihatkan Cacing sutra yang ada di media Kardus Bekas Ini dia Nah ini dia Budaya cacing sutra hanya dengan Kardus Bekas saja Ya Hanya dengan Kardus Bekas saja Cacing sutranya Alhamdulillah Merah menggoda Dan Juga Mudah Berkembang biak Tentunya ya Karena cacing sutra ini Menempel di Apa Di Kardus Bekas Nanti Kardus Bekas ini akan Hancur menjadi lumpur Oleh karena itu Teknik Budaya cacing sutra ini Hanya bermediakan Kardus Bekas saja Dan untuk makanannya Nanti saya akan ceritakan ya Untuk makanannya Nanti akan Saya jelaskan Oke Saya Disini akan Perlihatkan lebih dekat lagi Untuk rekan-rekan semua Semoga terinspirasi Atas video ini nih Terutama media Apa Kartus Bekas Oke Saya akan cari dulu Tempat Yang agak Dekat ya Ini Gak susah juga Karena takut Jatuh ke air Oke Ini dia Saya akan Perlihatkan lebih dekat Ini medianya Hanya Kardus Bekas Alhamdulillah tuh Luginapam Telah berhasil Telah sukses Mengembangkan Cacing sutra Di media Kardus Bekas Coba diperhatikan Saya akan Perlihatkan Ciri-ciri Anaknya Cacing sutra ya Biar kalian Dan rekan-rekan semua Tahu Coba diperhatikan nih Cacing sutra ini Kalau kita perhatikan Ternyata Merahnya berbeda-beda Ada Merah khusus Ciri-ciri Merah Anaknya Cacing sutra Yaitu Nih Merah khususus Dia diamnya Di Kardus bekas Karena Kardus bekas ini Pengganti habitatnya Yaitu Di lumpur Kalau di alam Kan lumpur Kalau di sini Ini kartus bekas Habitatnya Nanti Kardus bekas ini Akan hancur Diurai oleh Cacing sutra Coba diperhatikan Kembali ya Merahnya tuh Cerah sekali Ini anaknya Cacing sutra Dan ini Merahnya beda Agak sedikit Gelap Atau merah tua Ini Cacing sutra Yang dewasa Atau indukannya Cacing sutra Saya akan Lebih dekat Untuk Memperlihatkannya Lagi Anaknya Cacing sutra Itu Seben Apa Warnanya Seperti apa Dan Tadi saya katakan Ini akan Lebih dekatnya Lagi Nah Ini Tuh Jadi Warnanya Beda Sama Warna Cacing sutra Yang dewasa Ini anaknya Alhamdulillah Cacing sutra Ini Bisa kita kembangkan Di Kardus bekas Oke Sekarang kita akan Membahas Tentang masalah Apa sih Makanan Cacing sutra Yang ada Di kardus bekas Sebenarnya Sudah saya Jelaskan ya Di segmen sebelumnya Yaitu Makanannya adalah Bisa Sayuran bekas Itu tambahannya Dan Yang paling utama Yaitu Kotoran ayam Ya Jadi Kotoran ayam Dan juga Sisa pekan ayam Jadi Kardus bekas ini Kita Olah dulu Menjadi sumber makanan Dengan cara apa Dengan cara Kita memelihara Ayam Dan dikasih alas Tapi tolong ya Jangan dikasih sekam Kita kasih alas Pengganti sekam Yaitu dengan Kardus bekas Seperti contoh saya ini Ya Dengan kardus bekas Ini bekas alas Bekas alas ayam Kita memanfaatkan Kotorannya Dan juga Pakan Yang Tidak Termakan oleh Ayam tersebut Jadi Kita bisa memanfaatkan Untuk sumber makanan Cacing sutra Sehingga Kardus ini Menjadi sumber makanan Untuk cacing sutra Dan Akan hancur juga Ini dusnya Akan hancur Ini saya sudah Kasih baru lagi Pemberiannya itu Cukup 5 hari Sampai 7 hari Sekali Kalau untuk Media Kardus bekas Dan pemberian Pemberian makanan Juga ya Jadi Berbeda dengan Ampas tau Kalau ampas tau itu Setiap 2 sampai 3 hari Sekali Karena kardus bekas Ini memang Lama Untuk diurai Oleh cacing sutra Menjadi Menjadi Habitatnya Jadi Perlu Waktu juga Lumayan Sekitar 5 harian Atau 7 harian Menjadi Hancur Yang Nantinya Akan ditempati Sebagai tempat Cacing sutra Atau habitat Cacing sutra Seperti contoh Saya akan Perlihatkan Yang sudah Hancur Kalau yang sudah Hancur Nanti akan Ditempati Sebagai tempat Habitat Cacing sutra Atau tempat Tinggal Cacing sutra Cara panennya Gimana Cukup mudah Sekali Kita bisa Ambil Bagian Menggumpal Seperti ini Tapi dengan syarat Tolong Kalau mau panen Cacing sutra Di media kardus Ini kardus Harus Sudah hancur Seperti contoh Ini Ini Sudah hancur Lalu kita bersihkan Setelah kita bersihkan Boleh Kita Mau di karantina Dulu Sebentar Di air bersih Tidak apa-apa Itu lebih bagus Atau Cara langsung Tidak apa-apa Tapi kalau memang Ragu-ragu Lebih baik Kita karantina dulu Sebelum kita berikan Ke larpa Ikan kesayangan Karantina Selama satu hari Tidak apa-apa Di air Ngalir Di air bersih Jadi Itu untuk Menghilangkan Huas-huas kita Karena memang Makanan dari Kardus Kota Ini adalah Sisa Kotoran ayam Dan sisa Pekan ayam Takut Ada penyakit apa Gitu kan Kalau memang Ragu-ragu Lebih baik Ikan tina dulu Satu hari Kalau Sebelum diberikan Ke Larpa Ikan kesayangan Ini dia Sukses Budidaya Cacing sutra Dengan hanya Bermediakan Kardus bekas Dan Dengan hanya Makanan dari Sisa Kardus bekas Itu sendiri Sisa Dari pakan Ayam itu Sendiri Dan Kotoran Ayam Tersebut Itu sebagai Sumber makanannya Oke semuanya Inilah Sukses Budidaya Cacing sutra Yang saya Perlihatkan Untuk mereka semua Alternatif lain Selain Ampas tahu Semoga memberikan Manfaat Dan semoga Sukses Dalam memulai Budidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin Mantap